Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Di video kali ini kita akan memainkan game yang berbeda Yang berjudul Supermarket Simulator Nah buat teman-teman yang nungguin Bang AJ main game survival Bang AJ bakal selangseling dengan serial yang satu ini Karena banyak banget yang request Nah semoga gameplay ini bisa menghibur teman-teman semua Kita bakal selangseling dengan serial yang satu ini Kita langsung mulai aja new game Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan Kalau ada sesuatu yang bisa teman-teman kasih masukkan Silahkan komen di bawah Jangan lupa di like juga kalau kalian suka dengan gameplay yang satu ini Oke kita langsung mulai new game aja Ngeliat gimana keseruannya Selamat datang di Supermarket Simulator Nah kamu akan memulai dari toko yang kecil Dan mengembangkannya menjadi supermarket yang keren Dimulai dari membeli barang yang mau kamu jual Dan meletakkannya di atas rak Dan jangan lupa untuk mengatur harganya Sehingga kamu mendapatkan keuntungan Agar menghindari kebangkrutan Selamat bersenang-senang Oke teman-teman ya Kebetulan Ombang AJ itu bukan supermarket Jadi gue tau lah ya basicnya supermarket seperti apa Walaupun ini hanya sebuah game mungkin gue bakal sharing dikit lah ya Apa yang gue amati selama ini Di pojok kiri atas ada tulisan kita bisa mengorder atau mesan produk dari komputer Di pojok kanan atas ada modal kita 50 dolar Ada waktu jam 8 belum gerak ya Karena mungkin masih tutorial Store kita level 1 dan disini ada storage teman-teman Oh gak bisa diakses mungkin harus diberi dulu ya Nah disini kita bakal coba ke komputer Kita lihat ya teman-teman ya Kita ke market sepertinya Nah disini kita bisa beli produk yang tersedia Kalau supermarket itu yang penting variasi barang guys ya Bukan barang paling mahal Walaupun barang mahal belum tentu profitnya lebih besar daripada barang murah Karena ada taktiknya ya Barang yang populer dikasih harga murah Barang yang mungkin gak gitu populer dikasih harganya agak mahal ya Sehingga orang kirain Oh barang disini murah-murah tak taunya yang dibeli disana harganya mahal gitu kan Nah disini kita bisa coba ngeliat uang kita 50 dolar Ini harganya 13 dolar ya 14 Kita beli ini juga yang harga murah dulu teman-teman Ini 18 dolar Ini 46 dolar Wow Dan dia juga ada ongkos kirim ya guys ya Bakal aja coba hapus disini Oh 3 barang ongkos kirimnya 2 dolar Berarti kalau kita mau pesen per 3 barang teman-teman ya Jangan 4 atau 5 Kalau bisa Oke 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 gue liat dulu ya disini Betul ya 3 barang harganya segitu Oke bang aja bakal coba jual 3 produk ini dulu Kita jual 3 produk ini dulu deh Oke Karena dia ada shipping guys ya Ini bakal ngurangin profit kita Biaya pengiriman ini harus jadi pertimbangan ketika kita jualan barang apapun itu Oke kita bakal perses disini Kita udah beli 3 barang disini Nah barangnya langsung sampai di depan Keren banget coy Kita ambil barangnya Kita bakal letakkan ke shelf Biasanya roti ada di bagian bawah guys ya Kita bakal jual roti disini Yap kita bisa membuang sampahnya ke tong sampah Nah kalau dunia nyata bisa disimpen ya guys ya Kartus kayak gini Dikumpulin 1 bulan ya Udah banyak dijual Kiluan kemudian biasanya dikasih ke karyawan Biasanya ya Kalau om gue ya kayak gitu ya Dibagi-bagiin duitnya Oke kita diminta untuk ngatur harga Tapi gue masih ada flower disini Atau tepung Gue bakal taruh disini ya Tepung kita pisahin ya Ini karena bukan untuk dikonsumsi langsung Kita atur harganya Disini ada harga market price temen-temen Kita bisa atur sesuai dengan harga market price Harganya penting ya Kalau kita taruh angkanya aneh atau ganjil Susah nanti ngasih kembaliannya Atau ngurus textnya lah ya Gue bakal kasih angka yang genap aja Kalau nggak laku kita turunin ke angka 3 dolar Roti harganya juga 4 dolar disini temen-temen ya Profitnya gede banget marginnya Modalnya 1 dolar Untungnya 300% temen-temen ya Ini untungnya lebih dari 300% bahkan Kita harus perhatikan ya Produk mana yang lebih menguntungkan Itu yang kita jual Yang kurang menguntungkan Nggak usah kita jual Ini apa susu Apa ya tadi ya Sugar ya Kayaknya ini gula temen-temen ya Kita atur per kategori supaya rapi Wah keren banget game ini pak Gue bisa atur harganya Wah lagi mahal guys 5 dolar Ini bahkan 400% marginnya 400% maksudnya ya keuntungannya Kita bakal open Nah kita diminta untuk menunggu pelanggan pertama kita Semakin banyak variasi produk Semakin banyak Besar kemungkinan dia beli barang yang berbeda temen-temen Betul kan Oke taktik yang sangat bagus dari Bang AJ Kita bakal lihat gimana caranya Kita bakal berinteraksi dengan dia di counter Ada 2 barang yang dia beli Dia bayar pake cash Ini ada kasir kita Dia bayar pake 100 dolar Buset kembalanya 92 dolar guys ya 92 dolar Oke Kalau warna hijau berarti udah benar Nah Nice Nice Oke Seru banget game-nya Ini Sangat relatable dengan dunia nyata Jadi kita bisa Apa ya Mempunyai gambaran ya Apa yang bisa kita lakukan Nantinya Oke Bang AJ lupa ngeliat Oh dia bisa bayar pake debit card guys 9 dolar Jadi kita gak usah kasih kembalian Wow Keren Ini ada Wet juga Bayar 4 dolar disini Oke Kita bisa cek temen-temen ya Di komputer Ini tadi ada menu lain ya Ini ada furniture yang bisa kita beli juga Untuk Menambah tempat penyimpanan produk kita Menambah tempat penyimpanan produk kita di toko ya Oke oke Berikutnya ada manajemen disini Kita bisa beli license dari produk yang mau kita jual Supaya lebih bervariasi Semakin banyak jenis produk Semakin banyak yang bisa dibeli oleh pelanggan Oke ada customer Nanti gue bahas lagi ya Dia beli sugar disini Harganya 5 dolar Ini untungnya gede ya temen-temen Sangat gede Jadi kita untung besar temen-temen ya Lebih enak melayani orang pake Debit card Di dunia nyata enggak ya Di dunia nyata itu kalau debit card Mereka harus Pencet-pencet ya Di arsip lagi itu Roll untuk Yang di print itu temen-temen ya Di arsip Sebagai bukti pembayaran Dan segala macem lah ya Kemudian ada bill Ada tagian yang harus kita bayar nantinya Untuk sewa Ataupun Tagian listrik dan segala macem ya Ada growth Kita bisa mengembangkan supermarket kita Tambahin space Dan segala macem Supaya lebih besar lagi Uh keren banget temen-temen Tapi harus naik level dulu ya Ada hiring Kita bisa nyewa karyawan juga Keren banget guys Ada storage Oh rumah yang disebelah Bisa kita Apa ya Beli ya Atau sewa temen-temen ya Sarga 6.000 dolar Oke kita kembalikan 1 dolar Oke kita punya 58 dolar sekarang guys Uang kita udah Berlipat ganda Sekarang saatnya kita pesen lagi 3 produk yang berbeda Oke kita pesen lagi Sereal Kemudian Sliced Bread Satu lagi yang belum gue pesen Apa ya Oil ya kayaknya Oh bread udah ya Oke bentar Dia bayar pake berapa 10 dolar kita balikin Bread udah ada Sugar white Oke Sugar flour udah sama bread Breadnya gue buang dulu ya Sereal Sereal Flour Bread Sugar Berarti pasta Sama oil Tiga biji ini 61 dolar ya Sama uang kos kirim 63 dolar Oke Sekarang produk kita udah lengkap ya Dari yang bisa kita jual Oke kembalainya 2 dolar Kita liat angka di bawah ini aja guys ya Kalo udah hijau berarti udah aman Kalo dia bayar pake cash Kalo pake kartu lebih gampang lagi Tinggal pencet seperti ini Nice Kita langsung aja ambil barang disini Oil Oil kita masukin ke sini aja ya Karena oil itu berat temen-temen ya Biar gak encok karakter kita Kita letaknya di lantai Kita atur dulu harganya Kita liat marginnya Gede juga temen-temen ya Untungnya 300% Oke ini untung besar sih Seandainya dunia nyata Bisnis kayak gini Udah cepet kayaknya guys Ini ada pasta Gue bakal taruh di atas aja pasta Kita letakin dulu seperti ini Nah satu kotak itu gak semuanya Wah gue belum atur harga Wah kurang asem Kita liat ya Kita atur harga setelah diambil Oke apakah harganya bakal murah Karena gue belum atur harga tadi Wah Sempat diambil waktu harga murah ya Sudah ya Nah kalian liat ya Kalo harganya ganjil gini Susah gak aturnya Ini dia beli roti Kembali 1 dolar Oke Dia beli minyak Dan kawan-kawan Kembali 1 dolar Oke Kita udah level 2 store ya temen-temen Uang kita udah 38 dolar Cepet ya Nah serial gue bisa letakin di atas Enak banget ya Gameplaynya 6 dolar kita jual Uh Kayak raya kita nih Bang aja bisa cek juga disini temen ya Apalagi yang bisa kita lakukan Bisa pinjaman gak ya Disini ada Oh bang Oh pinjaman di level 4 guys Bang aja harus segera naik level 4 Kita butuh pinjaman Supaya cepat mengembangkan bisnis Ya Sekalian gue peratekan Gimana cara kita menggunakan kredit Untuk mengembangkan bisnis kita lebih baik Ya Bukan untuk konsumtif Tapi untuk mengembangkan bisnis Nah kita bisa liat temen-temen Stok produk yang laku Harus kita restok Ada roti dan tepung Roti dan tepung sebaiknya kita Ini ya Restok sebaiknya 10 dolar Oke Roti harganya murah Kita bisa langsung pesen 2 kotak aja 2 kotak roti Tepung juga 2 ya Flower Tapi karena Ganjil ya Kita pesennya 6 aja nanti Nah orang udah mulai pesen banyak ya 16 dolar Gak butuh kembalian Let's go Dibayar pake kartu 22 dolar Keuntungan kita sudah sangat signifikan guys Baru hal pertama Kalian bisa liat kita udah mulai bisa restok-restok nih Kita nambahin 1 sereal juga Sereal mahal ya 75 dolar Kita bisa nambahin 1 barang lagi guys Supaya 6 Ok screennya Biaya sekalian 4 Oil aja Oil Harganya mahal gak Oil 18 dolar mahal ya Pasta murah sih Pasta aja Pasta Gue udah pesen 1 belum sih Pasta gue belum pesen ya Kita pesen 1 pasta Total biayanya 84 dolar ya Sama ongkir Ini ada 6 unit barang Kita purchase temen-temen Nice Nice Jadi kita salah 2 dolar Tapi gak apa-apa Kita punya Tanda kutip Aset ya Nah dia minta flower guys Flowernya abis ya Lagi gue pesen Jadi Mereka bakal komplain Kalau produk kita gak ada Sama seperti orang minyata Gak ada kembalian Nice Kita dapat 17 pelanggan Setidaknya Kita targetnya 25 pelanggan guys ya Setelah itu kita lihat misi berikutnya Apa Oh dia bisa beli barang yang sama Dengan jumlah yang Lebih dari 1 ya Gue baru sadar Oke 82 Oke gue gak tau ya Kalau kita gak kembalikan uangnya Apa yang bakal terjadi Oke Kita dapat Pasar sini Oh Kalau kita letakkan barangnya Udah kita taruh harganya Bakal otomatis ya harganya temennya Oh bisa nyalain listrik Keren Kita jual dulu disini Wah eh jual Kita bawang dulu Oke flower dulu langsung aja gue ambil Flower gue abis coy Semoga gak ada yang nyari flower Flower ya Oke 4 dollar disini Aduh dia nyari Roti-rotinya abis coy Oke oke Cepet cepet Ngisi-ngisi produk dulu Ini roti bukan Ini flower Oke flower Flower itu tepung ya Cara bacanya emang bunga guys Flower guys Oke Ini juga kayaknya tepung Gue bakal tambahin lagi tepung disini Harganya udah ready temennya Jadi yang penting Kita dapat produk baru Kita atur harganya Nanti harganya otomatis bakal keluar Oke Ada pelanggan Kita jual dulu temen-temen 1 spageti Kembaliannya gak ada Nice-nice Oke kita dapat total 21 pelanggan di hari pertama Menurut gue itu udah Sangat banyak sih Nanti kalau pelanggannya udah banyak Kita bisa nyawa karyawan itu lebih seru lagi guys Karena saat ini gue belum bisa nyawa karyawan Oke Waktunya sudah habis temen-temen Kita diminta untuk menutup toko jam 7 malam Kalian bisa lihat ya Produk kita masih ada yang belum ada stok Yang banyak Minyak dan gula Kita bakal Ganti hari Oh ada pelanggan guys Tunggu-tunggu Kok ada pelanggan Bukannya hari udah habis ya Tunggu-tunggu Tiba-tiba dia udah pelanggan Gue gak tau Dari mana asalnya dia Gue sih gak nolak Loh Oh masih ada pelanggan temen-temen ya Gue sekalian nyelesain objektif gue dulu kali ya Oke dia ngambil roti Ngambil gula Oke mungkin nanti ke depannya Mereka bakal beli produk yang lebih banyak jumlahnya temen-temen Balanya 11 dolar Asik ya Nah oke Kayaknya udah habis untuk hari ini Kita bakal finish the day Hari pertama ada 2 produk yang sempat habis stok Pelangganya kecewa Store point kita meningkat 137 untuk naikin level Income kita segini Yap ini modal kita temen-temen ya Kita dapet profit bersih 16 dolar Ini belum termasuk Ini profit bersih ya Kalau grossnya segini Yap ini adalah modal kita Kita kembalikan lagi Dalam bentuk produk Yap tapi balance uang kita terakhir sih ini guys 65 dolar Nah disini ada setetan lagi Setiap hari kita bakal menerima bill Yang harus kita bayar Pastikan kita untuk membayar billnya Menggunakan komputer sebelum Waktu yang ditentukan Atau Akan dibayar secara otomatis Gak apa-apa Bayar otomatis aja guys ya Karena uang kita bisa kita gunakan sampai Titik terakhir gitu loh Nah kalau kita belum open toko Jamnya itu gak gerak temen-temen Jadi kesempatan emas buat kita ngisi stok Bang aja bakal beli produk lagi disini Minyak 2 Gula 1 Supaya ongkirnya murah ya Minyak 2 Apa tadi 1? Gula 1 ya 49 dolar modalnya Ongkirnya 2 dolar Kita beli Nanti baru gue masukin aja ya Ini space 2 kita kosongin dulu Ini bisa dipindahin juga guys ya Nah keren banget Kita bisa ngatur spacenya lebih kecil Supaya bisa nambah rak Atas jenisnya lah Kita masukin lagi temennya Sugar Keren banget sih Susu 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 Sugar ya Kita buka toko aja temen-temen Karena Stok barang kita udah Penuh semua setelah ini ya Oke Yang 1 itu nanti baru kita masukin ya Kita buka tokonya Bang aja sekarang cuma ngejar store level 4 dulu Supaya kita bisa nerima pinjaman temen-temen Karena disini Pinjaman itu menurut gue sangat berpengaruh pada perkembangan toko kita Apalagi ketika kita punya Toko yang pasti untung Kalau kita mau buka basis pasti untung Jangan ragu untuk Menggunakan pinjaman ya Tapi Gak ada yang pasti kan Gak ada yang pasti guys Ya Tapi kalau kalian Percaya diri ya Gak ada salahnya Gak ada kembalian 13 dolar Nice Satu lagi pelanggan ya temen-temen ya Kita menyelesaikan Goal kita untuk Yang saat ini Oke bang coba kamu nambahin dulu ya Nambahin dulu minyaknya Ambil pak Oke bagus pak Ambilnya banyak pak Oke bagus Nice 2 minyak 2 minyak dan 1 flower 13 dolar 13 dolar Uang kita udah di angka 40 dolar Nah misinya selesai Kita diminta untuk membeli License Menggunakan komputer Jadi kita diminta untuk menambah Jumlah produk yang mau Dijual Temen-temen ya Kita ke bagian Management Ini ada license Harganya 200 dolar Ada botol air Ada cheese Ada kopi Ada telur Ada susu Dan ada black tea Oke Nah untuk pertimbangan kita Membeli license ini Ada beberapa hal ya Kita harus ngeliat Apakah Shelf atau rak kita Penuh apa enggak Sekarang rak kita Relatif penuh ya guys ya Jadi sebelum kita bisa Membeli license itu Menurut gue Sebaiknya kita beli rak dulu Kita persiapkan dulu Jangan membeli Tanpa persiapan Itu bakal bertampak buruk Kayaknya Oke 12 dolar Oke Nice ya Nah idealnya kita level 4 dulu Terus kita Ngambil pinjaman Pinjamannya kita gunakan Untuk beli license Dan beli rak Ya Bila perlu kita beli Kulkas temen-temen Karena disini juga ada Kulkas Freezer Atau fridge Fridgenya ada 2 jenis Ada ukuran kecil dan besar Kayaknya gue langsung beli Yang ukuran besar aja Oke 12 dolar Supaya nanti ketika kita Mau nyetok barang Sama kayak gini guys Enak ya Kita satu Baris Satu produk Karena kalau kita taruh satu Ini satu produk Itu bakal cepat banget Habisnya guys Ya Nah terus stoknya jadi lebih sulit Kita harus pertimakan Itu juga sih Yap Store kita udah level 3 Oke Cukup cepat ya Semakin banyak pelanggan Semakin cepat sih Mbak Pak Mantap Membeli banyak pak Woy cepat Beli di toko gue Percilele Oke nice Pelanggan dateng terus Yap Dua minyak Yap Gue gak tau ya Harganya itu bakal update per hari Atau gimana Harusnya kita dikasih informasi Temen-temen ya Kalau harganya itu naik Sehingga gue harus setting Harga produk gue lagi Selama ini sih Gak ada pelanggan yang komplain Harga kita mahal ya Walaupun gue ngambil marginnya Di atas guys Ini marketplace 4,83 Gue bikin 5 dolar Gak ada yang komplain ya Ini juga ya Gue taruh di harga market semua Bisa dibilang ini supermarket kita Lumayan mahal ya harganya Dibandingkan harga pasar Cuman karena gak ada yang komplain Ya gak apa-apa Ya Kalau kita mendengar isu di luar Wah itu supermarket mahal Itu kurang ajar Jangan beli disana Mungkin bisa kita pertimbangkan ya Untuk mengurangi harga Minyak goreng kita Raku keras sih temen-temen ya Dia ngambil 3 produk Selama ini masih 3 doang guys ya Gue gak tau apakah kepopularitas Atau level Toko kita bakal berpengaruh Pada jumlah produk yang mereka beli Gue berharap sih Ngaruh ya Sehingga gue gak perlu Nungguin satu persatu Seperti ini Capek banget so ya Oke Dia ngambil roti 2 Yap Ngambil apa lagi pak Ngambil yang banyak dong pak Ayo dong 4 produk deh Aduh ngambilnya 3 rata-rata guys ya Belum ada yang ngambil 4 guys Oke Gak ada kembalian Nice 3 semua ya Semua ngambil Cuma 3 barang temen-temen Kayaknya tergantung level ya Kalau gue level 4 Dia bakal ngambil 4 barang Gue level 3 Dia ngambil 3 barang Masuk akal juga sih guys Kalau gue gak mati Seperti itu ya Pergerakannya Oke Kalian bisa lihat ya Ini habis 1 Ini habis 1 Tapi kalau kita Nyetok barang Kita gak bisa beli license Pertimbangannya Kesana udah nih Kita nyetok barang Kita gak bisa beli license Tapi kalau kita beli license Percuma kita gak ada Stok barang Oke Senjata makan tuan ini Berarti gue harus beli tetap Gue bakal Masukin dulu Ke keranjang Kita gak harus beli langsung ya Barang yang stoknya habis Gue bakal taruh di keranjang Nanti gue bakal tau ya Oh barang ini harus dibeli atau enggak Oke 5 dolar Oke Sabar ya temen-temen ya Ayo lah pak Beli lah pak Cepat lah pak Gue butuh level 4 Gue mau nerima pinjaman bank ini Setelah nerima pinjaman bank ini Semua bakal berjalan dengan baik Temen-temen ya Tapi pinjaman bank juga Gak gampang guys ya Kita harus pertimbangkan Untuk berapa bulan Ya Tenornya ya Mau yang Berapa hari sih Kalau di game ini masingnya Hitungannya hari sih harusnya Oh Pesannya dikit-dikit Pelit-pelitnya orang nih Tapi level itu Oh gue tau guys Mesen barang naikin level Bang aja pesen barang aja guys Gue baru sadar ya Gue tadi mesen barang naik level guys Oke Kalian liat ya Kita pesen satu lagi Sugar Liat ya temennya Bang aja pesen barang Nah naikin level guys ya Pesen barang naikin level Sekali pesen barang Levelnya naik Oke gue ngerti Berarti kalau kita misalnya Mau naikin level cepat Kita harus bayar 2 dollar Jadi gue pesen satu barang Barangnya nyapai Gue pesen satu barang Barangnya nyapai ya Kita bayar duit Tapi experience kita naiknya nambah Cepat Naiknya nambah Apa bedanya Naiknya cepat maksudnya Hari ini harus naik level sih Kalau nggak stress sih gue Udah mau naik level 4 guys Karena kita stuck nih Karena bisnis memang kayak gini Pasti ada stuck-stucknya kayak gini guys Dunia nyata juga iya Kalau kalian lihat Perusahaan-perusahaan gede itu IPO ya Kebursa saham kayak Arans Entertainment ya Supaya berkembang dengan cepat Ada juga Mafia Mafia dia bikin perusahaan abal-abal Di IPO ini ya IPO itu Dimasukin kebursa saham ya Terus orang-orang yang nggak ngerti Latar belakang perusahaannya Membeli sahamnya ya Nggak taunya isinya Cuman pecelelek Ketika Ditunggu laporan keuangannya Rupanya merugi Ya nggak lama Yang punya perusahaan Buang barang ya Sahamnya dijual sama dia semua Sisa di dalam masyarakat doang Hancur sudah Biasanya kalau kalian lihat Di bursa saham itu Yang persen jumlah masyarakatnya Di atas 50% itu harus dipertanyakan Perusahaannya apa itu Gak semua kayak gitu ya Tapi Mostly 95% Kalau gue lihat Hursusnya Di bursa saham Indonesia Itu kayak gitu Ya perusahaannya nggak jelas Mafianya ya Habis itu nggak lama kemudian Orang yang sama Dengan keluarganya ya Membuat lagi ya Perusahaan baru Dengan PT yang berbeda Eh bukan PT TBK ya Membuka perusahaan baru Ya PT ya Awalnya PT ya Nanti kalau udah IPO Jadi TBK Ya Membuat perusahaan baru Ya Menggunakan motif yang sama Untuk menjebak orang yang Awam ya Pada akhirnya Banyak yang gila Dan bunuh diri Karena suka saham korengan Oke Kita lanjut ya guys Ke hari berikutnya Kita nunggu level berikutnya Hari ini nggak ada pelanggan yang kecewa Yap Bagus sekali Penjualan kita ya Total customer kita 24 Store level Meningkatnya cukup signifikan Income kita juga Bersinya 121 dolar Balance kita ada total Hampir 200 dolar Berarti hari ini Sudah mulai ada tagihan Teman-teman ya Hari ini mulai ada tagihan Kita open aja nggak apa-apa Karena gue nggak nyetok Barang apa-apa ya Kita cek ya Tagihannya apa Nggak ada perubahan harga Atau apapun teman-teman ya Nggak ada info Gue nggak ngerti juga ya Perubahan harga Lihatnya dimana Kita bisa ke bagian manajemen Build Nah ada tagihan teman-teman ya Tagihan yang bakal Ditagi dalam 3 hari ke depan Ada juga ini ya Ditagi dalam 3 hari ke depan Kita nggak harus bayar sekarang Supaya kita punya Cash Yang tersedia White kita habis juga disini Susu kita juga habis Oke Kita pesen ya Eh susu roti Kita pesen White Roti White roti dan oil Ya Ini masing-masing 1 Kita pesen aja guys ya Namain experience 6 Dikit lagi bakal naik level Gue ngajar level doang nih Sebenernya Levelnya naik Gue bisa langsung Melakukan hal lain Oke Udah mulai beli 4 guys Udah mulai ada yang beli 4 produk ya Keuntungan kita semakin signifikan nih Oke Udah mulai banyak yang jual Beli di atas 2 produk juga disini Udah mau naik level Dikit lagi Dikit lagi bangga aja naik level Kita bakal sangat mempermudah gameplaynya Dengan pinjaman bang Ya ini gue bisa perhatikan disini Dunia nyata gue gak berani sih Karena Kita harus ada manajemen resiko ya Namanya Membuka usaha itu harus ada Pertimbangan resiko Gak boleh sebarangan 14 dolar Kembali 1 dolar Oke Satu pelanggan lagi naik level temen Satu pelanggan lagi kita naik level Ya Satu pelanggan lagi naik level Kita bisa Menerima pinjaman Gue gak tau pinjamannya berapa Semoga bisa di atas 500 dolar lah minimal Supaya gue bisa Langsung beli rak dan kawan-kawan Kembalannya 41 dolar Kembalannya 1 dolar Naik level guys Sudah level 4 Oke saatnya bang aja ngambil pinjaman bang ya Pinjaman bang loan Oh 750 dolar Oke Ini ada pinjaman 15 hari Return planennya 1000 dolar Oke kita pinjam segini Balikinnya 1000 dolar guys ya Berarti 1 hari 25% guys Ini kali 100 ya Sehari bunganya 2,5% Inilah ngerinya Pinjaman temen-temen ya Sama seperti kalian pinjol Pinjol itu ngeri banget bunganya Gue gak tau ya Yang illegal itu memang gede banget Yang legal gue gak tau berapa Ini hitungannya bunga per hari temen-temen Bayangin dalam 15 hari Yang 750 dolar Jadi 1000 dolar Kali aja 2,5 kali 15 lah Lebih kurangnya Itu sebenernya gak gitu Cara hitungnya Cara hitungnya per hari ya Sehari 2,5 Besoknya 2,5 Jadi bunganya gede Tapi kalau mau gampang 15 kali 2,5 Terus dikali ini Dalam bentuk persen temen-temen ya Dapatnya total Ditambahin ini Jadi 1031 dolar temen-temen Semakin cepat kita bayarnya Semakin kecil bunganya Semakin lama kita kreditnya Semakin besar bunganya Sama seperti kita kredit rumah temen-temen ya KPR rumah Semakin panjang kita bayarnya 25 hari Sehari kita bayarnya 48 dolar Tapi Total akhirnya jadi segini 1200 dolar temen-temen ya Hampir 2 kali lipat Kita ngambil pinjamannya 10 hari aja Gak apa-apa Ya karena profit kita 100% Nanti kita bisa Nerima pinjaman lagi Semakin cepat kita Minjem Duit 5 oke Semakin cepat kita Mengembalikan uangnya Semakin cepat kita bisa Nerima pinjaman lagi Ngerti kan maksud gue Itu bakal lebih menguntungkan Daripada kita bayarnya lama Kita gak bisa nerima pinjaman lagi Kita manfaatin itu ya Kita abuse Profit kita yang besar ini Dengan cara Seperti itu White-nya udah habis guys Oke kita 10 hari aja Oke Gue bakal beli white dulu Flower maksudnya Dua Kemudian Apalagi habis ya 79 dolar Oke Plasta habis Kita beli 3 produk ya Seperti biasa Oke Tentang gak Walaupun kita punya uang banyak Gak harus kita langsung gunakan ya Sabar ya Kita harus pake taktik Gak boleh terlalu kompulsif banget Aduh white gue udah habis lagi Kita lain dulu si pecelele ini 26 dolar Karena kalo gue beli lisens langsung Mereka langsung nyari barangnya Kalo mereka nyari barangnya Langsung kalo gak ada barangnya Mereka langsung kecewa guys Jadi mending gue gak beli lisensnya dulu Gak perlu nanti malam Bagi kita beli White-nya kita letakin dulu Supaya pelanggan kalo mau beli ada Oke 22 dolar Udah mulai cepet ya uang kita Uang kita udah cepet banget guys Uang kita udah cepet banget Yep Semakin banyak pelanggan Semakin cepet level kita naik Semakin besar keuntungan Yang kita dapatkan Kita masukin minyaknya Oke Sekarang kita bakal Persiapkan dulu guys ya 22 dolar Sebelum kita beli lisens Kita sediakan dulu wadahnya Jadi ketika nanti kita punya barang Kita tinggal narukin ke wadah Gue berasumsi kita butuh 1 shelf Dan butuh 1 fridge ukuran besar temen-temen ya Berarti total kita ngeluarin 575 dolar Yap Sipping-nya tetap sama ya Per jumlah produk Oke Ini bayarnya 5 dolar Gak ada kembalian Sama satu ini ya Serial 610 dolar Pengeluaran kita Oke Sipping-nya sama ya Sipping-nya walaupun kita belinya alat Atau wadah Tetap Hitungannya per 3 unit Sipping-nya 2 dolar Wairnya cash Gara kembalian Oke nice Kita taruh dulu ya Alatnya ini adalah kulkas Kulkas kita letakin di area Dalam aja Kita buang dulu ini guys ya Benuh banget Sekarang jam menunjukkan pukul 6 Masih buka toko kita Shelf kita letakin disini aja guys ya Uat banget pas balet ya Kita nyalain lampu Sekarang gue masukin Serial ini dulu Ambil ya gelap banget coy Lagi main pake strategi nih guys Oke Nice Kita coba 16 dolar disini Oke 16 dolar disini Oke Kembalian 2 dolar Cashless lebih enak sih emang Di Tapi cashless itu gak bisa Ngindarin text guys Apa bedanya Jual barang cash Sama jual barang Cashless ya Kalau cashless itu langsung masuk ke rekening ya Jadi ketika mau dicek sama Pajak langsung kebaca tentunya Sedangkan kalau kalian jual barang cash Kan gak ada yang tau ya Makanya Tindakan kejahatan Gue selalu bilang ya Harus menggunakan Bukan harus ya Selalu menggunakan Cash Supaya gak terdeteksi Itu uang dari mana ya Orang cuci duit Pasti Simpan cash dulu Atau dalam bentuk Komoditas lainnya ya Kayak emas Perak Apapun itu yang bisa disimpan Dan gak bisa dideteksi keberadaannya Ya Di dalam tanah Kadang-kadang orang nyimpennya Mafia-mafia itu Oke Saatnya kita mulai Membeli license ya Ketika tutup toko Supaya gue ada waktu untuk mengecek Ini produk Masih ditaruh ke kulkas Masukin ke Rak Ya Stoknya cukup apa enggak Uang tetap harus tersedia Supaya kita bisa membayar Hariannya temen-temen ya Kita seharian harus menyediain Minimal 100 dolar Oke Bedes Sekarang saatnya kita mulai Beli license Gue beli susu Flower Dan pasta Flower 1 Salah pencet 1 aja Pasta 1 Susu 1 Susu ini maksudnya Sugar ya Oke kita beli license Sebenernya Banyak susu toko ya Kita bisa beli license Yang paling murah 200 dolar Purchase Nice Kita diminta untuk Eh gue udah beli nih Purchase product Oh product Kita sudah beli product ya Produknya kita bakal beli Masing-masing Satu dulu ya Ini 16 buah 1 2 Kebetulan produknya 6 Jadi kita beli 6 buah ini 200 dolar Tapi dia gak bisa dateng guys ya Kenapa si pingnya 8 dolar Tunggu 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 Harusnya si pingnya 6 dolar guys 1 2 3 4 5 6 9 Oke, kenapa si pingnya 8 dolar ya Tunggu, tunggu, tunggu Oh, ini barangnya 48 biji guys, oke Si ping itu tergantung Jumlah unit ininya juga guys Oke, gue baru menyadari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada yang belum gue pesen Bentar, biar gue gak bingung Udah max ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oke, oke Si ping ini pertimbangannya gak cuman Jumlah ininya guys ya, tapi juga ininya Ininya 48 biji ini Oke, kita tutup dulu ya Hari ketiga kita Hari ketiga gak ada customer yang kecewa Profit kita Sebenernya lumayan besar ya, brutonya 400 dolar, cuman kalau kita Kurangin dengan pembelian alat Dan segala macem, jadinya Rugi Ya, karena kita Dapet pinjaman dari bank Gak usah khawatir Kita lanjut ke arah berikut Barang ada yang turun harganya guys Oke, harga flower naik Kita lihat dulu ya Ada harga barang turun Ini harga barang lagi turun guys Kita bisa Apa namanya ya Nimbun Dalam skala besar Tapi Kayaknya Perluan harga gak terlalu signifikan ya Oh, ini signifikan sih Belagi bisa beli ini satu lagi sih Kita lihat ya Tetap 8 dolar gak? Tetap 8 dolar ya Maling gue tambahin nih Udah max, oke Depan luar tetap kita pesen semua Gue gak buka toko dulu temen-temen ya Gue bakal Masukin produk dulu Ini milk, susu Kita masukin ke dalam sini temen-temen Oke Nice, nice Ada Ini Bisa kita letakkan Di sini aja ya Copy nih Ini juga harganya lagi naik ya Gue pesen 2 nih kayaknya tadi Ada telur Telur harus di kulkas kah? Telur harus di kulkas sebenernya Taruh di bawah aja telur Oh Oh Mau temua ya Oke, oke Bagus, bagus, bagus Ada flower lagi Ada tepung Tepung harganya lagi naik ya Harusnya ini semua ngaruh ke harga market temen-temen ya Jadi gue tetap harus melihat harga marketnya Harga marketnya naik ya 4,5 Kita coba jual 5 dolar Untungnya makin besar Ini harganya lagi turun Tapi harga marketnya tetap tinggi Kita jual 9 dolar Jangan lupa barang baru kita taruh harganya guys ya Kadang gue lupa 4 dolar ini Kita jual susu di angka 2 dolar aja Gak apa-apa Ada yang mungkin gak gitu menguntungkan Tapi yang penting adalah ya Daripada diku Kumpulin Repot nanti Oke, semakin banyak variasi barang Semakin cepat kita jualan barang juga Oke Gue bakal jual 1 kategori Tetap 1 Ini temen-temen ya Supaya gue gak perlu nyetok-nyetok banyak Oke Ini menarik sih gamenya Baiklah Sisa 3 lagi temen-temen Cara bersabar Itu ukurannya besar Kayaknya barangnya besar Ini Oke, ini harus taruh di dalam kulkas juga guys Oh, ini cheese ya Ini cheese temen-temen Baiklah Bang aja harus nyetok cheese nanti Ini barang luar ya Coba Oke, ini barang luar Ini jumlahnya banyak ya Ini jumlahnya 48 Kita harus taruh secara manual seperti ini Luar biasa Banyak sekali barangnya Gak bisa langsung taruh banyak ya Oh, kita bisa ambil barang yang kita letakkan juga Nice, nice Minuman tadi harus di dalam kulkas temen-temen Oke Menarik ya gamenya Sangat menarik sih Oke, berarti minuman hanya butuh 1 Minuman harganya 3 dolar Cheese harganya 4 dolar Oke Kita bisa restock lagi nanti Tapi kita bayar tagian dulu Ingat kita harus bayar pinjaman guys ya Kalau gak bayar pinjaman Repotan nih Nah, kita dapat Oh, tagian juga setiap hari ya Oke, pinjaman Bank Payment Yap, sehari kita harus diakan 100 dolar Bayaran pertama udah beres ya Sisa 9 pembayaran lagi temen-temen Kita ada 71 dolar yang harus kita bayar Eh, kita miliki Kita bisa bayar bill Tapi tenang aja Ini dalam 2 hari bakal ada tagian Otomatis potong ke uang kita Atau kita bisa langsung bayar seperti ini sih Ya, kita bisa bayar aja ya Gak apa-apa sih Kita bayar langsung Baiklah Sejauh ini aman Tapi uang kita habis Bank aja bakal tandain dulu ya Kita bisa nyetok telur Dan nyetok keju Ya, kita harus tandain langsung temen-temen ya Biar gampang Telur 1 Keju 1 Oke Nah, kita bisa Nyetok barang yang harganya lagi murah juga Temen-temen ya Tapi gue gak tau ini signifikan gak penurunan Kayaknya gak signifikan sih Oke 5,75 dollar Ada yang gue Rupa atur harganya Ini belum gue atur harganya Oh my god Oh, ini untungnya gede banget guys Ini untungnya gede banget Ini 6 dollar satunya Wow Itu gila itu untungnya Oke Jadi disini kita gak bayar tax ya Kita hitungannya Bayarnya itu sewa temen-temen Harusnya kita jualan itu bayar tax kan Ada Tergantung seberapa besar ya Kalau kita UMKM Ada bayarnya sendiri ya Kalau kita lihat disini Bentar, bentar, bentar Gue jadi bingung Ini gue pengen lihat nih harganya berapa Ini gede banget nih Untungnya 25 dollar Gue pengen lihat Berapa harga produk ini guys Oh, ini unit price-nya 2,75 Kita belinya langsung 48 unit Harganya 132 dollar Ini modalnya juga harus gede ya Black tea ini ya Ini mahal banget nih modalnya temen-temen Oke, oke Nice Ya, roti kita udah mau habis Kalian Nanti kita isi aja bareng-bareng Sama yang lainnya Kita tambahin lagi Roti 1 Roti 1 Kita udah pesen 3 produk yang berbeda Longkirnya 2 Kita pesen ya Oke Jadi memang awal-awal kita Lebih banyak perkutat kayak gini ya temen-temen ya Tapi kalian bisa lihat Keuntungan kita ada makin lama Makin besar ya Kalau kita jual barang 24 dollar Keuntungannya itu 18 dollar temen-temen Lebih kurang Atau 16 dollar gitu lah kira-kira Jadi modal kita setiap hari itu Bakal bertambah signifikan 19 dollar Nice Oke Tapi kita gak boleh nyetok barang terlalu banyak ya Karena barang itu kan Sebenarnya kalau dunia nyata ya Ada expired-nya Apalagi barang makanan seperti ini Semakin banyak barang yang kita Stok Semakin gak baik sebenarnya Cuman ada kalahnya kita harus nyetok barang juga sih Ada kalahnya Kalau barangnya sangat populer Dan Kita tahu ada peningkatan harga ke depannya 29 dollar Let's go guys 1 teh doang 6 dollar Uang kita udah di angka 96 dollar Lumayan temen-temen Kita udah level 5 Di level 10 kita bisa nyewa jasa karyawan temen-temen ya Kita lihat dulu Manajemen kita ke growth Kita juga bisa memperbesar toko kita Belum butuh ya Kita lebih ke hiring Harus level 10 Oke Sabar ya 21 dollar Let's go Profitnya sangat signifikan Beli 1 cheese 4 dollar Kembalian 96 dollar Kita bisa beli Ini juga temen-temen ya Beli license lagi Kita lihat ya License berikutnya itu Minimal level 6 Dikit lagi 400 dollar Jadi Membeli license itu sangat penting ya guys ya Untuk Menambah variasi produk kita Game ini agak grindy Grindy temen-temen Jadi Harap bersabar temen-temen ya Mungkin durasinya bakal gue tambahin nanti Supaya Ada progress tiap episode Nah kita diminta untuk membeli License lagi ya Menggunakan komputer Harganya 4 dollar Dan harus level 6 Gue belum bisa temen-temen Pelan-pelan ya Perlahan tapi pasti Oke kita bakal jual 2 ini Kembalian 10 dollar Oke kita Tual lagi ini Nah kita harus atur supaya stok kita selalu seperti ini ya Satu minyak Satu pasta Satu minyak satu pasta dan satu flour Satu flour Satu pasta dan satu minyak Gue harus hapal nih barangnya nih Oke 35 dollar Nah orang udah mulai banyak barangnya Ini beli 28 dollar Let's go Ayo dong beli dengan jumlah yang super signifikan banyak dong Belinya satu biji buat apa pak Gak untung gue Belinya yang banyak om Jangan dikit-dikit om Biar enak bang aja jualannya om Oke Ayo om Please om Belinya yang banyak om Flower 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 Oke Let's go om Oke Belinya banyak ya 4 ya Nice Nice 20 dollar temen-temen Oke wah kita udah diangkat 161 dollar Nah beli yang banyak om Nah dia beli barang-barang malem temen-temen ya Nah belinya banyak tuh Mantep tuh Kelampu dulu ya Supaya terang Nah belinya banyak gini Langsung dapet 40 dollar nih gue nih 43 dollar guys Rekor-rekor-rekor 43 dollar ya Nah udah mulai enak guys Oke Ini sama kayak dunia nyata ya Semakin Hari semakin Ramai Penjualan semakin lancar temen-temen ya Kalau bisa kita nyetoknya nanti sehari satu kali aja Gak usah ketika jualan gitu loh Idealnya Kalau bisa tercapai Jualan udah mulai lancar guys ya Orang pada Niantri terus nih Udah ada uang 265 dollar yang bisa kita gunakan Seratusan dollar ya Kita selalu minus 100 dollar siap hari Sebenernya Kita gak harus bayar di awal ya Jadi misalnya besok Pergadian hari Kita ada pinjaman bank Kita gak harus langsung bayar besoknya temen-temen Bisa Bukan Paginya Bisa bayar malam temen-temen ya Bisa kita manfaatkan dulu Untuk cuanin duitnya Tapi kalau Karena gue takut lupa Gue jual Eh jual ya Bayarnya di pagi hari gitu Nah liat tuh Di bapak Eh pake baju kantornya Bli banyak banget guys Oke mantap boss Untung besar kita Lebih enak ya sih Bagi ini gampang soalnya Profit kita sangat signifikan guys Sekarang udah jam 9 malam Gue bisa atur barang yang mau gue beli ya Ada kopi Ada Kopi Minyak Sama sereal Kopi Minyak Telor Kopi Harganya lagi murah ya Kopi Minyak Telor Gak bisa bayar ya guys ya Oh ada yang beli coy Bocak Bukannya udah tutup Poko gue Oke 20 dolar Not bad Uang tambahan kita Oke Tutup ya Let's go Hari ke 4 Temen temen Ada satu produk Yang dibilang mahal Gue gak nyangka ya Ada satu produk Yang dibilang mahal guys Gue gak tau siapa yang bilang Tapi kita profit Hari ini temen temen ya 40 dolar ya Ini udah termasuk Bayar bill Bayar pinjaman Dan lain lain temen temen Balance kita masih ada 400 dolar Let's go Let's go Gak ada perubahan harga hari ini Yap Kita bisa Beli barang Kita beli dulu ya Kita stok Yap Kita punya uang 296 dolar Kita letakkan dulu ya Nice Nice Kita Gunakan untuk ini Nice Oke Sambil nunggu pelanggan ya guys ya Kita restock dulu semuanya Kita restock dulu semuanya Supaya Selalu tersedia Oke Beres 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 Wah ini capek sih temen temen ya Kita butuh 400 dolar Untuk beli license Bang aja gak bakal Bayar pinjaman dulu Kalau begitu Gue bakal pake strategi Yang gue maksud tadi ya Kita ada bill Untuk bayar pinjaman 93 dolar Tapi gue bayar di akhir hari aja Temen temen Karena Flower is too expensive Oh that's why Gue turunin harganya ya Yang terlalu mahal itu ternyata tepung guys Balikin 18 dolar ya Katanya terlalu mahal tepungnya Udah gue murahin Sebentar lagi kita bakal naikin level store kita temen temen ya Atau pelanggan 5 SP Gue yang penting punya satu pekerja dulu sih guys Ini kita bakal bersulit-sulit di awal Ketika kita ada punya satu pekerja Ini semua bakal jadi jauh lebih mudah Ya jadi bang aja gak perlu stand by di kasir Nungguin pelanggan Ya Oke Lelah juga gue Wah kayak capek beneran nih dunia nyata gue Pak Oke Baiklah Capek beneran guys Capek juga ya jagain toko temen temen ya Oke mulai laku ya Tepungnya gak ada yang ngumpulin lagi Itu bapak beli banyak 4 biji langsung Oke 18 dolar let's go Yap udah mau 400 dolar uang kita Gue banyak tempat penyimpanan sih Jadi gue gak takut ya Tapi gue tetap harus ada modal ya temen temen Untuk beli produk Jangan beli license tapi gak beli produknya langsung 80 Oke kita dapet 400 dolar Kita bisa beli license yang dimaksud Management License Tinggal naikin level dikit lagi Dia bisa jual peanut butter Flower Yang baru Olive oil Nanti gue bikin perkategori ya berarti Minyak dimana Ini dimana Oke Minyaknya bakal gue pindah berarti nanti Gue gak bisa nambah rak lagi Karena rak itu harganya mahal temen temen Jadi Gue bakal atur stoknya aja dulu Ya Karena kita gak bisa ambil penyaman bank Dalam waktu dekat Oke 400 dolar plus 20 dolar Masih kurang Sabar ya Sabar ya Gue harus design 100 dolar Galau gue Sekarang udah jam 1 siang Sekarang jam 1 siang guys Udah level 6 Yap kita udah bisa beli license ya Kita bisa beli license Oke 10 dolar Uang kita 4 50 dolar Oke Belinya gini dong Banyak gini kan enak Liat ya Walaupun dikit doang duitnya ya Ampun Oke Beres Yap Kita beli aja nih license-nya temen temen Gue beli license Oke Kita bisa beli produk baru temen temen ya Purchase a fridge or shelf Gue udah beli sih Kita udah suruh beli lagi nanti ya Kita bisa beli peanut butter Bisa beli flower Harganya murah ternyata Bisa beli Olive oil nanti ya Kita butuh 103 dolar Oh my god Sugernya terlalu mahal katanya Turin harga Oh Ada perubahan harga ya Setiap hari ya Oke guys Bang aja baru menyadari Setiap hari itu ada perubahan harga ya Ada perubahan harga Ada perubahan harga Bang aja cek dulu ya Oke Ada beberapa barang ya Harganya berubah Yang gak gue amatin Gue beli dulu ya Ini barang 3 temen temen ya Kita dapet 3 barang yang berbeda lagi disini Jam udah jam 3 sore Gue gak boleh ini lagi Ini olive oil temen Gue bakal taruh disini aja Olive oil Gue bakal taruh per kategori nanti Harap sabar Ada pelanggan lagi 2 telur 8 dolar Oke ini belinya banyak ya 25 dolar Oke Cool and fine salt Oke Gue belum punya salt ya Ada barang yang Baru tapi gue gak Stock Oke gue taruh Flower disini aja Ini tepung ya guys ya Semakin banyak barang yang Kita Kategorikan Kita sediakan Semakin Kalau dekit Kemungkinan barangnya habis ya Yang sebelumnya Jadi Kalau produk kita makin banyak Stoknya gak usah makin banyak temen temen Gue baru ngamatin nih Karena kita jualnya kan lebih banyak variasi Kemungkinan habisnya lebih kecil guys Oke Oke Walaupun Gitu tapi tetep ada yang pesan banyak ya Aduh barangnya Belum ada yang Ada yang belum gue Atur harganya Sudah dibeli orang Paco Lele 6 dolar 6 dolar Oke udah gue atur harganya Ini belum ya 7 dolar Belum gue atur harganya Dibeli orang cuy Oke Ini uang Sisanya kita gunakan Untuk bayar Pinjaman kita guys ya Sekarang udah jangan mesuari Gue gak bisa Kumpulin banyak uang lagi soalnya Gue panik nih Gue panik nih Bisa gak ini Bayar uang pinjaman Bisa sih Ini orang langsung beli banyak Oke Aman guys ya Udah 110 dolar Dia gak bisa nemuin salt Gue harus dia insult ya Setelah ini Tenang 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 Oke Jadi satu rak Satu ini Kita jadiin satu produk aja Mulai sekarang ya Karena kalian bisa liat Orang udah mulai Bali barang bervariasi Gue gak perlu nyetok Banyak barang Paling banyak disari Adalah garam Gue bakal beli garam dulu Kali ya Setelah ini Kita bayar loan dulu ya Biar gue tau Pinjaman udah aman Bayar pinjaman udah aman Oke 20 dolar Nice Udah enak sih ini mainnya Pasta spaghetti Gue abis Eh bukan Itu pasta spaghetti Barang baru guys Gue memang belum punya Ini kenapa gak bisa diambil ya Bentar 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 Ini belanjanya banyak pak 34 dolar 8 dolar 8 dolar Oke Kayaknya harus pake kardus ya Untuk naru barang ya Untuk narik barang harus pake kardus Kayaknya Oh iya The box doesn't match The size Oh Oke I got it Oke Kayak gini ya Kalo mau pindahin barang kita harus megang Kayak gini guys Tepung gue bikinnya di Sana aja Sebelahan tambahin ini tepung juga nih Minyak juga gue angkot kali ya Gue letakin di sebelah minyak olive oil aja Jadi ini tempat bumbu masak Ntar gue atur ya Supaya mereka Sesuai dengan kenyataan guys Karena biasanya orang jual bumbu masak ya Di depan Di belakang Di depan tuh biasanya buah dan segala macem Karena kita belum bisa jual banyak hal Gue bikinnya acak-acakan nih Yang penting rapi dulu nih Barangnya Kita punya 150 dolar modal akhir kita temen Lumayan lah ya Kita udah berhasil beli license Walaupun belum lengkap barangnya Oke Berarti kesimpulannya kita jualnya Satu produk satu ini aja temen-temen Biar rapi ya Kita beli lagi disini Orang dari tadi nyariin ini temen-temen Rice Pasta Dan salt ini Tiga 83 dolar Kemudian roti gue juga udah mulai habis Oke sisanya gue gak usah Ngestok ya Kalau untuk ini gue perlu stok sih Susu udah mau habis Susu air putih sama cheese Air putih satu Susu satu Cheesenya nanti aja Kita lihat ya berapa biayanya 4 dolar Oke Besok bisa beli Tutup lampu Matiin toko Hari keberapa ini Hari kelima Ada produk yang dibilang mahal 5 Produk yang gak ditemukan Karena gue tiba-tiba beli License ya temen-temennya Hari ini kita gak mendapatkan keuntungan Temen-temen Karena Lebih banyak yang kita beli Daripada kita jual Tapi gak apa-apa Balance kita masih selamat ya Akhirnya ada barang yang harganya turun Pasta dan botol water Aduh harga Harga ini lagi naik temen-temen Kita beli aja guys ya Oke Gue bisa ngecek temen-temen ya Harga yang berubah itu apa Disini Oil Botol water Dan rice Ya Oil kita bisa atur harganya Ya gak apa-apa Gak berubah signifikan Botol water Gak berubah signifikan ya Gak ada yang perlu kita ubah ternyata Ada susu kita masukin lagi temen-temen ya Jadi ini Kita harus terlaten sih Laten sampai Tokonya pelan-pelan jadi berkembang Ya kita punya karyawan Semoga next episode kita udah punya karyawan sih Sekarang kita udah level 6 Di level berikutnya kita bisa Sewa jasa karyawan guys Ini gue bisa letakkan disini Ini ada space kosong Kita manfaatin Ya ada produk baru Jadi gue jangan buka toko dulu Ini adalah spageti baru temen-temen ya Gue letakin disini aja Ini karena Ini spageti juga ya Atas case ya Kita atur harganya 7 dolar Oke Ini ada Roti lagi temen-temen ya Sementara space-nya kita manfaatkan Nanti kalau ada produk baru Kita bakal gunakan untuk produk yang berbeda Oke Ada Ini apa ya Ini salt temen-temen Ini garam ya Garam Taruh dulu harganya 2 dolar aja Banyak yang nyari ya Walaupun harganya murah Ini adalah Apa ini Oh beras 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 guys ya Beras 8 dolar Let's go Profitnya gak seberapa sih Kalau kalian lihat ini profitnya gak seberapa guys Profitnya cuma 3,6 dolar Ini 3 dolar ya Ini 3 dolar Ini 3 dolar Rata-rata barang yang kita jual itu satunya profitnya 3 dolar Oke temen-temen Udah hari kelima Store kita udah level-level tinggi ya Misi kita diminta untuk membeli shelf Tadi gue agak sedikit Melewatkan misinya ya Gue terlalu buru-buru Membeli shelf dan fridge di awal Disini kita ada pinjaman bank yang harus dibayar lagi Sisa Oh ini juga ada due date-nya temen-temen ya Ternyata pinjaman bank itu ada due date-nya Jadi kita gak perlu buru-buru bayar pinjaman Gue juga baru sadar Sehingga kita nanti bisa bayar di akhir aja Oke Ngerti-ngerti Jadi kita bisa beli furniture dulu deh Episode Episode sekarang Buset Beli 1 garam doang Oh cek Beli tamat Beli yang banyak lah om Om Yang pake baju Kayak gini biasanya belinya banyak ya Belanjanya banyak Nah kan enak nih Variasi barang makin banyak Barang yang dibeli makin banyak ya kan Itu dong Baru ganteng Wah masih kesana lagi dia Bisa kesana lagi om Beli yang banyak om Bikin rekor om 100 dolar om Nah 100 dolar nih Ayo dong Rekor baru nih 47 dolar Oke not bad Kembali yang 53 Rekor ya Rekor 47 22 Kembali yang 3 dolar Oke Uang kita udah balik ke 94 dolar Harga shelf 200 dolar ya guys Kita bakal beli shelf aja Karena fridge menurut gue Hari ini kita gak butuh yang baru Shelf itu lebih universal ya Bisa digunakan untuk apa aja Dia beli 12 14 dolar Oke kita udah punya uang Sebesar 108 dolar Level 6 Waduh udah mual-mual gue guys Kapan ini tolonglah Berikan saya karyawan Semakin sering kita nyetok barang Semakin cepet juga naik level Apa kita abuse aja itu ya Supaya kita cepet naik level Cuman kalo menyewa jasa karyawan Ada persyaratan lain guys Kita harus melayani sekian karyawan Eh karyawan Pelanggan gitu ya Gue tunjukin ya Jadi kalo kita ke manajemen Ke hiring Kita harus Melayani 200 karyawan Baru kita boleh Menyewa 1 karyawan Gitu loh Jadi ini Butuh waktu ya Dan butuh usaha Bisa langsung gitu loh Oke udah mau 200 dolar Kita segera bisa beli Satu rak Ini stoknya udah mau habis Kopi juga stoknya mau habis Kopi sama Itu gue sediain dulu ya Kopi sama Sereal Kemudian Itu juga mau habis ya Flower ini mau habis Kita perhatikan ya Baranya mau habis Tetap kita beli Tapi stoknya gak usah banyak-banyak ya Waduh habis itu Baru gue bilang Satu lagi pesan apa ya Ini jadi Habis juga uang kita Anggakan Hah Uang kita habis guys Sisa 60 dolar Cuman pesan itu doang Baca lele Gak usah kembalian Ini kan kehabisan flower ini dia Oh tapi uang kita udah balik ke 100 dolar lagi Cepet amat Balik lagi uang kita ke 100 dolar guys Cepet juga ya Mungkin cepet uang ya guys Udah 200 dolar Oke uang kita makin lama Mereka nyari flower yang tadi ya Ini abis stoknya Agak beresiko sih Kita simpen stoknya dikit guys Kalau orang nyariin repot juga gue Serealnya abis Kita penuhin dulu deh ini Space gak kepakai sayang juga Kopinya juga abis ini Sebaik salah temen-temen ya Kalau kita bikinnya Satu produk satu gini Gak cukup stoknya Ini beras aja udah mau abis Cepet amat Oh my god Gue harus perhatikan sih ini Beras harganya lagi naik lagi Satu kali pesan 43 dolar Beras mau abis Beras roti Olive oil Oke Gapapa Gapapa Pelan-pelan ya Baliknya 77 dolar Baliknya 7 dolar Berasnya mulai abis Kita ambil dulu berasnya Kita isi dulu berasnya Ini Olive oil Sabar om Sabar om Berasnya 1 Kemudian 7 dolar Sabar ya temen-temen Ini udah mau level 7 Ini beras ya Iya ini beras Oh ini bukan beras Ini apaan ya Wah Oh berasnya ini Itu apaan ya tadi ya Spaghetti Dudul Garut Salah beli gue Beras gue malah gak laku Pocak Kok nyetok barangnya salah guys 36 36 29 Aduh habis Spaghetti Spaghetti Itu rupanya guys Spaghetti Baru tuh Spaghetti Ini ya Kita pesen 2 deh Spaghetti Sama flower Ini 1 deh Oke Habis lagi duit Makin lama makin brutal nih gamenya Oke rotinya gak laku malah Olive oil juga gak laku Wah kacau ini Spaghetti Gue stock dulu disini Oke sabar ya Sabar ya Sabar ya 14 Wuhuh Lu layati guys Lu layati Oke gue nyetok ini ya Ini berantakan banget sih ini Nanti kalo abis stock gue letakin Kayaknya memang harus minimal Ada 2 sih temen-temen Satu rak atas Satu produk Tapi kalo enggak nanti kebanyakan ya produknya Bingung juga gue Oke kita coba jual dulu disini ya Ini gak penuh ya Letakkan sini dulu Ini ada space kosong Kita pake dulu lah guys ya Sementara 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 aja Nanti kalo udah Apa gue rapiin lagi Sebenernya bisa gue rapiin sih Nanti gue rapiin lagi Supaya Terpake aja semua spacenya Sayang banget gak kepake Nah Belinya gini dong Banyak ini om Kan enak gue ngelaininnya Gini dong Baru ganteng Udah 200 dolar uang kita Gue taruh dulu ya guys ya Nanti kita rapiin lagi Enak nih Nggak mulai beli banyak-banyak kan Besok kita beli lemari guys Buang sampah dulu Kautinya masukin Buang sampah dulu Nah udah enak Udah enak nih Udah enak nih Udah enak nih jualannya guys ya Sayangnya dia naikin levelnya Per jumlah pelanggan Oke Ganteng kali bos 50 dolar bos Jadi kita banyak bos Karanya kita kan Kayak karanya kita 300 dolar Wah Tapi ini belum bayar Uang pinjaman ya Ganti hari Oke ada yang kecewa Gapapa Akhirnya kita profit guys Untuk hari ini 200 dolar ya Kita profit Kita profit Kita profit Oke next day Ada oil yang turun harganya Let's create oil Ini ya Harganya turun 4 dolar Kita atur dulu harganya Kopi habis Salt habis ya Kita sediain salt sama kopi dulu Nanti gue rapiin lagi Salt kopi habis Sama itu ya Butter habis Salt habis Kopi habis 90 dolar Kita bisa beli shelf lagi Satu temen ya Biar misinya beres Beli aja lah Gak apa Oke misinya beres ya temen ya Purchase a new Section Using Oke kita disuruh beli Section baru ya Area baru temen ya Supaya makin luas ya Oke Sabar Sabar Nah ini bisa nih Gue bikin perkategori lagi nih guys Perak aja ya Kayaknya stok itu harus perak Temen ya Satu rak Satu produk sih Biar gak kejadian barusan ini Kejadian barusan ini menyebalkan sekali Jadi satu garis itu semuanya Salt Satu garis semuanya apa gitu ya Satu baris semuanya ini gitu Jadi enak kita jualnya Coba ya kita angkat dulu nih Kita pindah ke sini Kopinya Nah The box doesn't match the size Are you kidding nih? Kita harus Hanya di inbox yang ukurannya pas lagi sama itu Oke nanti bang Aji bakal rapiin dulu sih kayaknya temen-temen ya Supaya semuanya terlihat Bagus Ya dan stoknya terjaga Jadi gue gak perlu nyimpen barang di gudang sih Satu rak itu kita nyimpen satu jenis barang aja sih Udah paling bener guys Ini gue juga kehabisan keju Gue baru sadar Kayaknya bang Aji bakal mengakhiri episode kalian sampai disini Ini game yang cukup melelahkan Grindingnya luar biasa Cuman seru Kalo kita ngeliat ada progresnya di next episode Gue berencana Kita semoga bisa punya kasir temen-temen ya Gue harus kelain ini 51 pelanggan dulu Mungkin gue bakal man of air bentar ya Untuk memper Mudah di next episode Ya Jadi kita di next episode bisa Beli section baru juga Beli Nyewa karyawan baru Supaya kita punya produk baru Ya Terima kasih buat temen-temen semua yang Sudah menemani bang Aji di episode pertama ini Kita sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bang Aji bakal persiapan dulu ya Tapi kemungkinan Bang Aji bakal selang-seling dengan GameArch Gitu Saki Kena jumpa di video kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih.